Hai ya Assalamualaikum ya sahabat semua kali ini saya kedatangan TV Panasonic Queen tricks F ya Hai dengan singlet IC singlet IC kromanya IC satu ya ini hanya review saja buat teman-teman ya nih sudah di otak atik mungkin dari teman-teman servis yaitu pilihannya gambar normal ya tapi tidak ada eh OSD normal tapi untuk AV nya gambarnya tidak ada oke mungkin pada saat pusher satu yang pusher yang lain ya itu apabila memasuk mungkin gambarnya dia bergoyang atau OSD nya bergoyang pada saat dia hidupkan disini saya dapati ya yaitu dia disini ada jamperan ya ini ada kabel dua AV yang di belakang ini AV satu ya tapi bisa masuk muka belakang ini dilepas mungkin karena OSD nya goyang setelah dia masukkan AV ada lepas yang dihubungan ke depan sini di sini ya di sini dilepas lalu di sini juga dipotong mungkin agar gambarnya atau layarnya normal tidak bergoyang seperti itu pada posisi AV mungkin pada saat itu dia menggunakan antena jadi untuk AV nya dilepas saja saja lalu dia menggunakan tuner untuk videonya lepas RFK video ya seperti itu nah sebentar sekarang usernya dia bawa ke sini dia dari parabola langsung ke TV tanpa menggunakan RF ya RFK video untuk di sini setelah saya telusuri di sini dia lepas di sini dia potong ya lalu jumper di sini ke AV nya ke IC di sini dia lepas mungkin setelah mungkin setelah dia lepas OSD nya tidak bergoyang lagi seperti itu nah di sini sini saya review saja teman-temannya apabila mendapat kasus seperti ini di sini ada sener dioda ya ini bukan transistor ya ini dioda dioda seperti transistor yang ada di sini ini mungkin dia tidak ngetes diodanya hanya melepas jamperan ini saja sedangkan ini dioda pengaman untuk AV kalau misalnya sahabat semua tidak menemukan dioda semacam ini ya bisa melepasnya saja tanpa dioda tapi untuk lebih amannya sahabat semua bisa menggantinya dengan dioda 5 volt ya untuk di sini untuk mencegah jangan sampai ada petir yang masuk lalu tembus ke IC kromanya seperti itu nah di sini setelah saya ganti sahabat semua ya setelah saya ganti diodanya saya hubungkan semua jamperan yang dilepas di sini lalu yang di sini juga yang dipotong ini ya dipotong dari sini dipotong di jalurnya sini saya sambung kembali TV nyala dengan normal tanpa mengganti IC kromanya sudah diganti semua jadi untuk sahabat semua ya jadi untuk sahabat semua ya jangan langsung memfonis IC nya kalau memang tidak ada sener dioda disitu atau yang berhubungan dari sini yang lalu masuk ke IC kalau kita bisa memfonis IC kromanya seperti itu ya di sini saya dapati ini sener dioda ini diodanya seperti transistor dia soft yang mengakibatkan gambarnya dia bergoyang tanpa AV pun gambarnya bergoyang atau OSD nya bergoyang pada posisi AV ya seperti itu oke ya sahabat semua semoga membantu mungkin mendapat kasus yang sama ini untuk semua jenis TV bisa ya sama ya seperti politron juga sama ada pengaman diodanya di AV inputnya untuk jenis-jenis TV kebanyakan ada pengamannya ya untuk AV inputnya AV1 maupun AV2 seperti itu oke ya sahabat semua semoga membantu Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih